Intro Anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes Nasirul Umam melepas jabatannya sebagai Ketua PCIKA PMII Kabupaten Brebes Meski sebenarnya muscap IKA PMII digelar tahun lalu namun diundur karena pandemi COVID-19 dan PPKM oleh pemerintah belumlah dicabut Sebagai mantan aktivis pergerakan mahasiswa Islam anggota Komisi 1 DPRD Brebes ini meminta kepengurusan IKA PMII ke depan bisa mendaftarkan diri ke Kesbangpol setempat sehingga bisa tercatat dan legal Terlebih IKA PMII telah mendapatkan persyaratan dari Kemenkumham sebagai organisasi pergerakan yang legal Di pengurusan selanjutnya IKA PMII bisa melaporkan diri untuk dicatat sebagai organisasi yang bersatat atau berlapor di IKA PMII Jadi itu sejarahnya beda dengan sejarahnya PCPMI-nya Jadi IKA PMII itu berdiri pada saat sama-sama dengan pusat ada Voxika Kami menjadi pengurus, Pak Samsun pengurus, Pak Makuri juga pengurus itu senior-senior juga pengurus itu pada saat itu Alhamdulillah Wakil Alhamdulillah juga pengurus dan senior kami juga Alhamdulillah pada hari ini kita mencoba untuk ujar jadi kami menyampaikan kepada senior-senior juga jangan sakitlah apa yang namanya PMII apa ketua PC itu sampai di luar biaya UMAM juga meminta Jabatan Ketua IKA PMII sebaiknya satu periode agar organisasi tetap berjalan dengan baik sehingga sehat dan berkembang Sementara dalam muscap tersebut selain dihadiri PJ Bupati Brebes Uripsi Habudin juga hadir Deputi 4 KSP Juri Ardian Toro serta anggota DPR Republik Indonesia Nur Nadelifah Tri Handoko, RCTV Brebes